Intro Dengan adanya yayasan ini, program pemerintah untuk menanggulangi HIV AIDS di tingkat provinsi akan terbantu oleh yayasan kompak ini. Yayasan kompak ini telah memiliki tempat wilayah kerja yakni Tanjung Pinang, Bintan, Batam, dan Karimun yang telah memiliki jumlah penderita HIV dan AIDS. Untuk Tanjung Pinang berjumlah 468 HIV AIDS penderita HIV AIDS dan Bintan 213 penderita HIV AIDS, Batam 1.669 penderita HIV AIDS, sedangkan Karimun 844 penderita HIV AIDS. Dengan total keseluruhan berjumlah 3.194 penderita HIV dan AIDS di 4 kabupaten dan kota. Yayasan kompak ini apa nih ya? Membidangi apa? Untuk membidangi terkait penanggulangan HIV dan AIDS. Tapi kalau di kompak ini kan kita khususnya ke teman odanya langsung gitu. Jadi pendampingan ke teman odanya langsung. Pendampingan? Iya. Pendampingan? Khusus pendampingan orang dengan HIV positif. Lilis Koordinator Implementing Unit di Yayasan Kompak mengatakan Yayasan Kompak merupakan menanggulangi HIV dan AIDS sebagai pendampingan langsung ke korban. Lilis menambahkan Yayasan Kompak Provinsi Kepri memiliki wilayah kerja intervensi di 4 kabupaten dan kota dan sudah mendampingi penderita HIV AIDS berjumlah 3.194 di 4 kabupaten dan kota. Dari Tanjung Pinang Kepelawan Riau, Muhammad Holul melaporkan.